Kitab Yesaya, Pasal 38 Penyakit Hiskia Pada waktu itu, Hiskia sakit dan hampir mati. Nabi Yesaya, anak Amos, pergi melihatnya dan berkata kepadanya, Tuhan berkata kepadaku untuk mengatakan kepadamu, Engkau akan mati segera. Katakan kepada keluargamu apa yang harus dilakukannya apabila engkau mati. Engkau tidak akan sembuh. Hiskia memalingkan mukanya ke arah dinding yang menghadapai Tuhan dan mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah bahwa aku telah melayanimu sungguh-sungguh dengan segenap hatiku. Aku telah melakukan yang engkau katakan baik. Kemudian, Hiskia menangis sangat kuat. Dan Yesaya menerima pesan ini dari Tuhan. Pergi kepada Hiskia dan katakan kepadanya bahwa Tuhan Allah, Allah nenekmu yang mudaud, mengatakan, Aku mendengar doamu dan melihat air matamu. Aku menambah lima belas tahun kepada hidukmu. Aku akan menyelamatkan engkau dan kota itu dari Raja Ashur. Aku melindungi kota itu. Inilah tanda dari Tuhan menunjukkan kepadamu bahwa dia akan melakukan yang dikatakannya. Lihatlah, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahas akan kubuat mundur sepuluh tapak. Matahari akan mundur sepuluh tapak dari tempatnya semula. Nyanyian Hiskia Inilah surat dari Hiskia ketika ia menjadi sembuh. Aku kira hidupku penuh, tetapi sekarang ada pertengahan hidupku. Waktunya telah datang bagiku untuk mati. Jadi, aku mengatakan, aku tidak akan melihat Tuhan Allah di negeri orang yang hidup ini lagi. Aku tidak melihat orang yang hidup di bumi. Rumahku, kemah gembalaku, akan dibongkar dan diambil dari aku. Aku sudah selesai seperti pakaian yang digulung dan dipotong dari mesin. Engkau mengakhiri hidupku dalam waktu singkat. Sepanjang malam aku menangis sekuat singa, tetapi pengharapanku telah tertindas seperti singa makan tulang-tulang. Engkau mengakhiri hidupku dalam waktu singkat. Aku menangis seperti burung dan merintih seperti merpati. Mataku menjadi lelah, tetapi aku terus menatap ke surga. Tuhanku, aku sangat tertekan, berjanjilah untuk menolongku. Apa yang dapatku katakan, Tuhanku mengatakan kepadaku apa yang akan terjadi, dan dia membuatnya terjadi. Aku mempunyai kesulitan dalam jiwaku. Sekarang aku merendahkan hati sepanjang hidupku. Tuhanku memakai masa sulit untuk membuat rohku hidup kembali. Tolonglah rohku, supaya kuat dan sehat. Tolonglah aku, supaya sehat. Tolonglah aku, supaya hidup kembali. Lihatlah, kesulitanku telah lenyap. Aku sekarang berdamai. Engkau sangat mengasihiku. Engkau tidak membiarkan aku busuk dalam kuburan. Engkau mengambil dosaku dan membuangnya jauh. Orang mati tidak dapat memujimu. Orang di Sheol tidak dapat menyanyikan pujian bagimu. Orang yang mati dan pergi ke bawah tidak percaya pada kesetiaanmu. Orang yang hidup, orang seperti aku, adalah orang yang memujimu. Ayah harus berkata kepada anak-anaknya bahwa engkau dapat dipercayai. Jadi, aku mengatakan, Tuhan telah menyelamatkan aku. Kami akan menyanyikan dan memainkan nyanyian dalam baik Tuhan selama hidup kami. Kemudian Yesaya berkata kepada Hiskiah, Peraslah buah arah dan taruh pada lukamu. Engkau akan sembuh. Dan mereka melakukannya. Hiskiah bertanya kepada Yesaya, Apa buktinya bahwa aku akan sembuh dan pergi ke baik Tuhan?